Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman berjumpa kembali di channel Mbak Widya Nah bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat dalam belajar Yuk mari belajar bersama dengan Mbak Widya Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini ya Agar channel ini dapat berkembang Dengan cara Subscribe Like, Share Dan di akhir video ini Silahkan tinggalkan komentar Pada kolom komentar Terima kasih Kembali saya mengingatkan Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembang biakan secara alami Nah pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembang biakan vegetatif buatan Nah yang pertama yaitu mencangkok Mencangkok adalah contoh dari vegetatif buatan Nah mau tahu contoh tubuhan yang bisa dicangkok? Nah salah satunya ialah jambu kristal Jambu kristal ini dapat diperbanyak dengan cara mencangkok Apa itu mencangkok? Nah mencangkok adalah cara memperbanyak tanaman dengan cara menumbuhkan perakaran pada batang suatu tanaman Artinya mencangkok termasuk cara perkembang biakan vegetatif Dan karena ada campur tangan manusia Maka mencangkok merupakan salah satu cara perkembang biakan vegetatif buatan Tapi tunggu dulu deh Kenapa ya tanaman itu dicangkok? Oh ternyata teman-teman Tujuannya adalah untuk mendapatkan individu yang sama dengan induknya Misalnya kalau kita mencangkok pohon rambutan yang buahnya manis Maka hasil cangkokannya juga akan menghasilkan buah rambutan yang manis Nah pada video ini kita akan mempelajari langkah-langkah dalam mencangkok Kira-kira ada apa saja ya Sebelumnya kita harus tahu dulu ya Bagaimana kriteria tanaman yang bisa dicangkok Jadi tanaman yang dicangkok Harus memiliki batang yang berkayu Lurus Tidak terlalu muda Dan maupun tua Kuat dan juga tidak terserang penyakit Tapi terus caranya bagaimana ya? Nah begini teman-teman Yang pertama Kita harus memilih batang atau ranting yang tidak terlalu besar Kira-kira berdiameter 2,5 cm Lalu kita buang kulit batangnya secara melingkar Kurang lebih sepanjang 10 cm Seperti ini ya Kemudian kita bersihkan bagian batangnya yang sudah tidak berkulit ini dari kembium Kambium sendiri merupakan bagian yang berlendir dan melekat pada kayu Kita bersihkan kambiumnya dengan menggunakan pisau seperti ini Lalu kita cuci sampai tidak terasa licin lagi Selanjutnya bagian batang yang sudah dikuliti dan dibersihkan Ditutup menggunakan tanah gembur Kemudian kita tutup dengan plastik Yang sudah dibuatkan beberapa lubang pori Jangan lupa ikat kedua ujungnya ya Batang yang ditutupi tanah harus selalu dalam keadaan lembab Jadi harus disiram secara rutin Nah tinggal tunggu beberapa minggu deh Tapi jangan lupa selalu menyiram tanah cangkokannya ya Oh iya teman-teman Keberhasilan proses mencangkok dapat kita lihat ketika sudah tumbuh akar Pada batang yang kita tutup tanah seperti ini Kalau sudah ada akarnya Kita bisa lakukan rehat terakhir dari mencangkok Caranya adalah dengan memotong bagian batang yang tertutup tanah Potongan ini bisa kita tanam di tanah atau di pot ya Sekarang jadi deh individu baru Mudah kan teman-teman Nah tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti indut dan cepat berbongaloh Tapi sayangnya perakaran tanaman ini kurang kuat Nah makanya umumnya tanaman hasil cangkok perlu ditepang batangnya seperti ini deh Nah mudah kan proses mencangkok itu Tapi wajib kalian ingat ya teman-teman Bahwa mencangkok itu merupakan cara perkembang biakan vegetatif buatan pada tumbuhan Dengan menumbukkan perakaran pada batang atau ranting suatu tanaman Dimana metode ini dapat menghasilkan keturunan atau tanaman baru yang bersifat identik atau sama dengan induknya Cepat berbuah tetapi memiliki akar yang kurang kuat Eh tapi bukan hanya dengan cara mencangkok ya Kita dapat memperbanyak tumbuhan Kita juga dapat melakukan metode stack Tapi apa stack itu? Nah untuk membahas tentang stack itu kita akan bahas di video selanjutnya Oke teman-teman sampai disini pembahasan kita Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini Semoga video ini selalu dapat bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax